Hai ini ya kan atau nanti saya kulis ya di deskripsi link deskripsi video ini di bawah ada ya nanti saya bikinkan disitu lah Aduh semut semut nah untuk harganya tadi saya sudah saya sampaikan harganya saya dapat 113 juta plus ini itu jadi saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa semuanya ketemu lagi di channel saya rumpeng auto channel seputar otomotif ini saya dapat mobil ya kan siapa tahu ini cocok sama yang kalian inginkan siapa tahu kalau kalian yang belum cocok ya pantengin aja terus video saya siapa tahu nanti ada yang cocok buat kalian Oke ini dia mobilnya Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati dikit-dikit ya biar menjadi gambaran kalian kalau saya dapat mobil kok murah itu mobilnya kondisinya seperti apa gitu ya langsung saja ini permisah kondisi mobilnya ini adalah Honda Brio 2018 tipenya e-CVT CVT itu tipe metiknya Honda ya karena Honda metiknya menggunakan metik CVT makanya tipe yang metik itu disebut CVT mobil ini merupakan mobil generasi terbaru dari Honda Brio jadi ini adalah all new Brio ya yang sudah melakukan banyak perubahan ya kan yang berubah drastis ini mobil ini cuman ya itu sayangnya harganya juga ikut berubah drastis gitu kan jadi ya terkesan mahal lah mobil ini tapi mobil ini masih termasuk dalam jajaran mobil LCGC ya low cost green care jadi mobil ini ya efisiensi bahan bakarnya ya terbilang irit ya kalau kelompok LCGC kan syaratnya memang harus irit efisiensi bahan bakar dan pajaknya pun murah mobil ini cuman ya untuk tipe ini ya tipe E ke bawah kalau tipe RS itu ya kayaknya sudah gak termasuk LCGC cuman ya tetap aja sih ini LCGC tapi ya relatif mahal sih untuk ukuran LCGC nah di pintu belakang bukannya sudah elektrik ya ada tombolnya sudah gak seperti dulu hanya dari depan aja sisi pengemudi sama belakangnya pakai kunci ini sudah elektrik sudah enak dari belakang tinggal pencet aja dan ini perubahan drastis juga di ruang bagasinya ya ini cukup luas ya kan ini perubahan juga seperti ini dan ini ada tiga headrest juga untuk sektor mesin mobil ini masih sama ya seperti Honda BIO sebelumnya yaitu 1200 cc mesinnya SOAC 4 silinder 16 kartup i-VTEC ya jadi untuk mesin ya masih tetap sama cuman tenaganya naik dikit lah 90 PS di 6000 RPM dan torsinya 110 Nm di 4800 RPM sudah mesinnya lama SOAC pula ya single overhead cylinder kenapa gak DOAC ya ya itu ada positifnya juga karena kalau mesin lama kereta lebih familiar juga perawatnya gampang terus SOAC juga lebih irit daripada DOAC ya kan klaimnya kan seperti itu terus ini menggunakan teknologi i-VTEC dengan plus di BW drive by wire jadi kan tetap aja masih bertenaga dan konsumsi bahan bakar tetap irit mobil ini untuk pengecatannya ada yang melihat itu gak rapi ya gelepotan itu antara pertemuan cat luar sama dalamnya ya cuman kalau kita lihat positifnya ya ini untuk membedakan ketika ada crash yang sudah direper itu sangat kelihatan ini kalau bagi saya kita lihat positifnya aja karena mobil itu kan pasti ada plus minusnya gitu kan jadi untuk kondisi mobil bekas murah ini ya ini tidak bekas tabrak dan tidak bekas banjir ya cuman tadi bodi depan emang apa bodi bember bember depan itu sepetan ya karena ya wajar kalau saya kalau bember itu masih wajar lah sepetan karena emang mobil ini emang lawan gasruk gitu kan apalagi kalau yang gak hati-hati lewat polisi tidur dan apa turunan yang agak gasruk itu kan banyak juga kan mobil ini emang lawan seperti itu apalagi zaman sekarang ya kita pemakaian kan gak bisa pilih-pilih tempat dan pelagian jalanan juga rame bisa juga bember kena sepeda kena pecak atau kena apalah ya kan masih bisa kena cuman untuk overall ya mobil ini masih bagus tidak bekas tabrak tidak bekas banjir nah perubahan selanjutnya ada di kabin belakang ya ini sangat luas untuk posisi depan itu sudah nyaman itu duduknya itu ini masih sisa banyak itu dan ini pun joknya sudah sampai ke pangkal lutut ini apa ke sikunya lutut dulunya dulu itu gak nyampe loh itu dulu joknya cuman separuh agak ke belakang lagi sedikit cuman depannya aja sudah sempit ini sudah enak ini sama atapnya juga sudah lumayan lah untuk dashboard depannya masih menggunakan plastik keras ya karena ini mobil LCGC ya mau berharap seperti apa lagi dan yang penting ini tampilan dashboardnya sudah good looking ya sudah kelihatan modern lah untuk kelas mobil kecil ini dan ini ac-nya sudah kelihatan digital ya kelihatan digital dengan head unit pionir ya dulunya kan CVC ini kuncinya seperti ini sudah indes seperti ini mobilisernya tapi yang cadangannya ya cuman kunci biasa aja nah ini yang penting MID juga sudah lumayan lah ada average-nya ada flow consumption dan ya biasa trip A-trip B ya cuman lumayan komple ini ac yang kelihatan digital seperti ini ini sebenarnya masih mekanical cuman di electrical-in ya kan dan ini apa ya fiturnya seperti ini aja hanya arah semburan ke kepala sama kaki aja ya masih kurang kompleit gak ada auto-klimatnya juga ya sederhana aja sih sebenarnya cuman tampilannya sudah keren gitu aja ac-nya untuk dashboardnya sebenarnya masih sama ya seperti Honda Bio sebelumnya cuman ini ya kombinasinya lebih dominasi warna hitam ya kalau sebelumnya kan banyak base ya cuman untuk Honda Bio sebelumnya yang facelift ya bukan yang pre-facelift ya yang pre-facelift kan belum yang facelift kan sudah seperti ini tampilannya untuk setirnya sudah till steering ya cuman belum teleskopik ya sudah wajar untuk mobil seperti ini cuman ini sudah sporty lah seperti ini dan ini sudah double airbag ya untuk sisi pengemudi dan penumpang depan ya cukup lumayan lah ini untuk apa untuk keselamatan serta ini remnya juga udah BS dan ini naikannya juga empuk lah dibilang ini cukup lebih nyaman mobil ini dari generasi sebelumnya makanya ini mobil ini laris banget ini apalagi untuk kaum hawa ini sangat cocok ini mobil ini untuk transmisinya yang semut juga pokoknya cocok ini untuk cewek ini gampang mobil ini dioperasikan terus ini transmisi metiknya juga cuman maju mundur aja gampang dan ini ada mode sportnya langsung di bawah mode drive nya jadi langsung enak ketika terdesak mendahuli tinggal tarik ke belakang saja jadi untuk kaum hawa mungkin lebih gampang memang dan ini ya gak ada console bug ya buat handrest ya cuman ya lumayan aja ini muat untuk air menung besar ya untuk headrest masih menyatu ya kalau yang tip varian RS itu ya sudah terpisah ya kalau ini masih menyatu headrest nya intinya mobil ini jadi lebih ideal ya karena menjadi banyak peningkatan ini di DC pengendaliannya kenyamanannya ya kan tampilannya ya kan ruang kabinnya ya kan cuman ya itu peningkatan di harga itu yang kurang kurang sesuai ya kenapa ya agak tergolong mahal untuk sekelas LCGC ini kemarin saya masukkan ke Honda ya udah gak masalah sudah di cek dan sudah general checkup serta ya ganti oli-oli ya sama filter-filter biasa untuk harga mobil ini harga barunya kalian bisa cek sendiri ke dealer baru karena saya juga bingung itu dealer sejawa tengah kok harganya perasanya beda-beda dan bedanya jauh lagi ada yang 174 juta ada yang 189 juta 300 untuk tipe ini ya Honda All New Rio tipe E CVT ya harganya itu beda-beda saya juga gak tau itu karena channel saya mobil bekas ya paling gak ini harga bekasnya ya kalau harga tawarnya sih rata-rata masih 140-an cuman nanti jadinya paling gak 130-an lah kenal 130 berapa jadi saya dapat harga segitu kan masih worth it kalau dilihat dari selisih harga pasarnya cuman ya tetap aja kalau kita ngambil mobil lelang itu pasti ada PR-nya ya kan makanya kita harus tau ngitung-ngitung PR-nya gimana perbaikannya gimana gitu kan cuman kalau menurut saya saya puas seperti itu karena kalau saya perbaiki sendiri itu kan saya bisa kasih tuh part-part yang asli atau yang ya yang perbaikin serius lah kalau kita beli yang sudah jadi gitu kan kita gak tau tau sebelumnya orang itu diperbaiki pakai part yang apa gitu kan ya ya semua ada plus minus lah itu tergantung kalian sendiri cuman menurut saya seperti itu lebih lebih nyaman lebih puas gitu untuk perbaikannya ya kurang lebih saya sekitar habis di mobil ini itu 8 juta ya untuk PR-PR yang lainnya termasuk surat-surat itu pajak dan lain sebagainya itu kan sudah full semuanya 8 juta ya terima kasih yang sudah menonton semoga video ini bermanfaat ya bisa menjadi pandangan atau referensi bagi kalian yang sedang mencari mobil untuk kalian yang belum ketemu dengan mobil yang kalian inginkan silahkan subscribe channel saya siapa tau besok saya akan ketemu dengan mobil yang kalian inginkan terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati